Terima kasih Anda kembali menyaksikan tajum berita Jombor. Pemirsa NU Ranting Sumberjo 1, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu mengadakan hitanan masal yang diikuti puluhan anak. Kegiatan bakti sosial tersebut sudah dilaksanakan ketujuh kalinya sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan hitanan masal ini digelar oleh pengurus NU Ranting Sumberjo 1, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Jombor. Bakti sosial semacam ini memang sudah rutin dilakukan saat masa lipuran sekolah. Tidak hanya menyiapkan tim medis, pihak pengurus NU Ranting Sumberjo 1 juga menyediakan bingkisan khusus yang sudah disiapkan pihak panitia. Menurut Mahsun Saifuddin, selaku ketua Ranting NU Sumberjo 1, kegiatan ini sudah dilaksanakan ketujuh kalinya, sehingga ia sangat mengapresiasi kerja keras yang dilakukan panitia. Terima kasih, hitanan masal ini merupakan salah satu program sosial dari Ranting NU Sumberjo 1. Ini sudah yang ketujuh, yang ketujuh rata-rata untuk peserta itu ada 20 anak, dan Alhamdulillah berkat dukungan dari semua pihak, pelaksanaan kita dalam masal selama 7 kali ini bisa berjalan dengan baik. Dan saat ini sebenarnya pesertanya kuotanya 20, yang daftar pun juga lebih, tapi karena bersamaan dengan acara Munakosa TPK, sehingga banyak yang mundur yang saat ini tinggal 15 anak. Nah, selain itu, seperti yang sudah disampaikan, tanyakan bahwa kegiatan sosial yang lain adalah santunan anak yatim, bahwasannya anak-anak yatim yang ada di wilayah Sumberjo 1 dan sekitarnya, ini biaya pendidikan mulai dari paut, TPK, SD, MI, SMP, MTS, semua kita tanggung, mulai dari seragam, sepatu, tas, termasuk uang sakunya. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan.